Dragon Lair, Golem Isle, tingkat kesulitan hard, persyaratan masuknya pemain dungeon 4-8 player ya, minimal level 60, rekomendasi daya tempurnya 105.000 ya, dan snout anjurkan, kalau teman-teman belum sampai 105.000 teman-teman bisa daya tempurnya 85.000 ya, atau minimal attack powernya itu 4.000an ya, dan ini dropannya. batas waktunya 30 menit, dan disini cuma ada 1 boss, Golem Monta ya, langsung aja kita gas kan, welcome back to my snout, oke kita udah masuk, pertama-tama jangan hit dulu ya, tunggu tanker kita, ambil agronya dulu ya. di Golem ini ada 3 fase ya teman-teman ya, fase pertama, ini skill pertamanya, lompatan ya, itu area merahnya itu gede, jadi teman-teman jaga jarak aja, jangan terlalu dekat sama Golemnya ya. dan buat agronya, usahakan di tengah ya teman-teman ya, jangan di pojok itu ya, susah tari tankernya ya. dan ini skill keduanya, menuju tanah ya, dan ada gelombang-gelombang warna merah itu ya, jadi teman-teman, hindarin aja gelombang merah itu ya, jangan di area merah itu. jangan lupa teman-teman pump buff ya, dan skill, dan usahakan damage bonusnya itu plus 7% ya teman-teman ya. dan ini skill rawnnya, itu teman-teman bisa dead g ya, damage nya geli-beli di awal ya, dan usahakan kalau bossnya lagi rawn itu, MR diturunkan buat sign ya, biar damage nya gak terlalu sakit. usahakan jaga jarak dan hit bagian belakangnya ya. gampang banget ya. jaka ia baik. hai itu ya, oke. putra fashion ya teman-teman bisa lihat gerakan golemnya dia bakal ngeludah teman-teman bisa lihat arahnya ke siapa yang kena dan nanti ada notif di atas karakter teman-teman ya contohnya begini teman-teman bisa menjauh biar teman-teman kita nggak kena ya kita gas kan lagi jadi itu aja skill fase pertamanya ya dan fase pertama ini sampai bar 7 ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Oke udah masuk fase 2, golemnya masuk ke dalam tanah, dan kita harus naik ke atas ya, dan teman-teman harus hati-hati, itu setiap orang bakal kena putra faction ya, jadi jangan mepet ke teman party kalian ya, soalnya itu bakal kena damage dan itu lumayan sakit juga damagenya. Tunggu putra factionnya sampai habis, dan jangan turun dulu, tunggu golemnya ngeluarin skill toxicnya ya, jadi teman-teman jangan turun dulu ya, kalau turun langsung meninggoy guys, damagenya sakit banget. Kalau udah hilang toxicnya teman-teman bisa turun ya, dan langsung aja kita hajar, jangan lupa ngebug, dan hit bagian belakangnya. Pase 2 ini sampai bar 3 ya. Oke dia menuju tanah, lihat-lihat area warna merah, awas setiap sih. Pase 2 ini sampai bar 3 ya. Udah mulai sakit rawnya, dan itu skill barunya ya, nginubruk tanker ya, dan anak-anaknya bakal spawn juga. Usahakan anak-anaknya di kill ya teman-teman ya, soalnya damage anak-anaknya sakit juga itu. Anak-anaknya bisa meledak ya, jadi teman-teman harus kill dulu anak-anaknya. Terima kasih telah mencari. oke udah masuk bar 5 ya sementung ada MR kita bisa mempet kayak MR dia mau nubruk hati-hati jadi kalau bosnya ngeluarin skill nubruk itu anak-anaknya bakal keluar ya jadi hati-hati langsung aja kita kill anak-anaknya terus dia ninjo tanah hati-hati oke di spawn lagi anak-anaknya ya itu monload enak banget buat ngekill anak-anaknya sama inkus utor ya waktu itu soalnya skill area nya banyak kan luas kan sedikit lagi bar 3 oke oke masuk fase 3 kita harus naik ke atas dulu ya dan jangan mepet sama teman-teman kalian ya soalnya ada boot refaction ya guys ya dan tunggu waktunya sampai habis dan jangan turun dulu tunggu kolamnya ngeluarin toxic dulu kalau udah hilang toxicnya baru turun ya guys ya oke langsung aja kita gas kan di fase 3 ini skillnya bakal sakit golemnya oke di seuruh oke di者 yang ada dan terkini oke di者 yang kita mau d Bethlehem oke di者 yang tersi oke di者 yang tersisa oke di者 yang ada di sana oke di者 yang mau nukipung gimana oke di sana oke diigenis selamat menikmati selamat menikmati oke dipanggil anak-anaknya dan fase 3 ini anak-anaknya jadi tengkorak nah ini damage sakit guys di kill dulu anak-anaknya skill fase 3 nya nonjok-nonjok tanah jadi agronya harus jago-jago dot g kita head lagi bagian belakangnya oke udah mau masuk bar 1 ya ini skill raw nya bakal sakit banget ya kalau gak ada MR ini bisa mati kita nih untung ada LS ya high glender itu contohnya yang mati kena skill raw nya golem ya skill destroyer ini ya yang tanda block merah undang kuning ya jadi itu aja skill golem di fase 3 ya keta yang keta keta teman keta 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 yang saya keta 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 oke nice banget gg 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 dan ini dropannya sepatu fire menyerah light menyerah light menyerah juga longbow roll fire menyerah drag menyerah dan sepatu water roll utuh ya jadi itu dropannya ya teman-teman ya untuk kita dapat dua ya longbow dan sepatu jadi itulah ya teman-temannya golem stack 4 gampang banget ya terima kasih banyak yang sudah nonton jangan lupa dibantu like share dan subscribe nya juga kalau tidak paham langsung aja komen di bawah ya sampai ketemu lagi di next content dragoness 2 evolution thank you